HN mengetahui jika Yunwo mulai berencana untuk mengungkapkan tentang perceraiannya. Tepat di saat momen ketika ia mengungkapkan penyakitnya di tempoh hari. Kini ia pun merasa tertipu dan tak bisa membendung rasa kecewanya. Yunwo berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman, namun HN mengabaikan dan enggan mendengarkan alasan apapun. Akibat situasi ini tak dapat dipungkiri, rasa cinta keduanya membuat pikiran mereka benar-benar kalut. Bahkan tanpa disadari, HN mengalami halusinasi dan tiba-tiba berada di tengah jalan raya. Ia hampir tertabrak teruk, namun untungnya dengan cepat Yunwo menolongnya. Yunwo tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. HN menegaskan, jika kejadian tadi suatu saat nanti ia alami kembali, ia berharap Yunwo tak akan menolongnya lagi. Tak lama, HN lantas meninggalkan Yunwo. Sel darah putih HN tak menunjukkan peningkatan apapun. Bahkan pengobatan filgrastrim tampaknya juga tak efektif. Dokter memponis, jika fisiologi HN kini mulai terganggu. Untuk dapat bertahan, setidaknya ia harus memiliki seperti harapan, asrat, cinta, bahkan kebencian. Hal ini yang akan membuat ia bisa berjuang untuk hidupnya. HN sudah tanpa putus asa dan pasrah dengan penyakitnya. Di samping itu, hubungan mereka benar-benar kacau. Yunwo mengerti HN tak akan melepaskannya dengan mudah. Hidupnya merasa tak tertahankan. Mungkin ia bisa hidup nyaman dan sejahtera. Namun selama Yunwo merasa benci dan tak nyaman hidup dengannya. Ia bicara jujur jika awalnya ia merasa lega saat mendengar HN diponis hanya hidup 3 bulan lagi. Ia bersyukur jika HN tak mengambil tindakan apapun dan langsung mencerakannya. Yunwo menegaskan jika ia akan membiarkan HN melakukan apapun sesukaannya. Kini Ketua Hong khawatir jika Jaksa akan mulai mengincarnya. Perusahaan telah memiliki kesepakatan penting. Jika investor tahu maka investasi itu terancam gagal. Hal pertama yang Ketua Hong amankan ialah investasi dengan ansong terkait proyek resot mewah yang akan digarap oleh Sochul. Kini keduanya secara resmi melakukan penanda tanganan kontra. Ketika pembangunan proyek dimulai, Sochul akan membuat investor dan perusahaan saham yang memberi pinjaman memilih pembayaran opsi di buka. Ia akan menawarkan investasi sejumlah uang yang dipinjamkan para investor. Serta mengusulkan obligasi konversi. Saat itu kejaksaan akan mulai menyelidiki berita penggelapan terbesar keluarga Hong. Dengan obligasi konversi lalu ia akan menggabungkan 4,9% saham yang ia sudah beli. Dengan begitu ia bisa dengan mudah menjadi pemegang saham terbesar. Bonjun, Hain dan beberapa keluarga lainnya berkumpul untuk membicarakan terkait masalah percarian Hain. Hain akan menjewa tim audit untuk memeriksa komputer, dokumen, rekening, dan hal lain. Begitu ada penggelapan atau tindakan ilegal, ia akan melaporkan dan meminta ganti rugi. Hain menegaskan jika ia akan menangani semuanya. Sebenarnya Yun Woo dengan sengaja membuat Hain kesal dan membencinya tempoh hari. Karena ini satu-satunya cara agar ia bisa fokus dan memiliki motivasi untuk hidup. Yun Woo mencurgai En Song terkait pendadatanganan kontrak dengan Sochul. Perusahaan konsultan yang diperkenalkan oleh En Song bahkan memperkirakan laba sebesar 500 miliar. Tetapi jumlah sebenarnya hanyalah 89 miliar. Sochul bahkan membuat kesepakatan sebelum uji validitas. Ia berharap agar Sochul memikirkan hal ini dengan matang. Di hadapan ketua Hong, Yun Woo menolak semua tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Ia mencurgai jika Pak Song dan Direktur Jo telah bekerjasama. Yun Woo memberikan sebuah foto. Ia menduga jika teman Direktur Jo yaitu Beng Woo yang telah memimpin audit external coin telah bersekongkol untuk menutup penggelapan yang dilakukan oleh Pak Song selama 5 tahun. Ia yakin jika Direktur Jo tidak bekerja sendiri. Bahkan terkait dalang dibalik penyimpanan alat penyadap di kamarnya, Yun Woo percaya jika ada suspek utama dalam hal ini. Di samping itu, Eng Song terlihat mendengarkan pembicaraan mereka lewat alat penyadap. Eng Song menelpon Direktur Jo untuk berhati-hati karena Yun Woo kini mulai mengincarnya. Bong Ae menelpon Yun Woo. Sayangnya, HP Yun Woo telah disita sebelum ia masuk ke ruangan kerja ketua Hong. Son Wa yang sedang mengawasi sekitaran ruangan ketua Hong lantas mengangkat telepon tersebut. Ia ceritakan terkait tentang perceraian. Son Wa menegaskan jika ia akan memastikan keduanya untuk bercerai. Mendengar hal ini, ibu dan kedua kakak Yun Woo sangat khawatir. Bahkan duguan sangat syok atas kebar ini. HN memperlihatkan berkas perceraian yang telah dibuat oleh Yun Woo yang kini telah ditandatangani olehnya. Ia tak peduli kapan Yun Woo akan menyerahkan surat itu ke pengadilan. Namun HN mengancam jika ia akan menyebabkan cara yang sangat kompeten dan Yun Woo akan diusir tanpa ampun. Sebelum pergi, Yun Woo hanya berpesan satu permintaan. Ia berharap agar HN bisa jaga jarak dengan An Song. Ia mengungkapkan kecurgaannya terkait insiden yang pernah terjadi saat di perburuan. Ia yakin jika An Song adalah dalang di balik ini. Para karyawan mulai was-was dengan outfit dan perhiasan yang dipakai oleh HN. Ini pertanda jika pakaiannya makin mewah, maka suasana hatinya sedang buruk. Tak dipungkiri jika para karyawan akan terkena omelan jika murt HN sedang jelek. Namun hari ini justru menunjukkan sebaliknya. HN terlihat lebih bersabar saat salah satu karyawan melakukan hal ceroboh. Tim audit mulai melakukan penyelidikan usai menerima laporan penggunaan biaya ilegal. Sementara itu, sekretarisnya tampak terkejut saat HN menolak semua dokumen yang pernah ia setujui satu minggu lalu sebelum ia berangkat ke Jerman. Sekretarisnya tak mengetahui jika hal ini adalah akibat dari hubungan HN dan Yun Woo yang sedang mengalami ketegangan tinggi. Di sisi lain, Yun Woo terlihat sibuk dengan setumpuk dokumen di meja kerjanya. Ketika istirahat, Yun Woo mengajak Departemen Legal untuk makan siang di sebuah restoran Jepang. Kebetulan HN juga akan makan di restoran itu. Sekretaris Sena dan Sekretaris Kim berusaha agar Yun Woo dan HN tak bertemu atau berpapasan. Karena hal itu akan membuat situasi semakin rumit. Namun meskipun sudah diantisipasi, keduanya tetap bertemu di lift. Pertikaian kecil dan sindiran tak dapat dihindari yang membuat para karyawan tampak tegang dan canggung. Salah satu ART di rumah HN mengirimkan sebuah potongan kertas kepada Aung Song terkait hasil pemeriksaan HN di rumah sakit Soo Min. Ia mulai mengingat beberapa hal aneh. Dimulai dari obat yang ia temukan di tas HN. Bahkan kondisinya yang terlihat kurang baik saat menghadiri pertemuan dengan klien. Aung Song mulai menghubungi rumah sakit Soo Min untuk memeriksa akan hal itu. Sochul terlihat sedang belajar sepeda ditemani dengan pelatih dan istrinya. Ketika ia terjatuh, Sonwa begitu cemas. Sochul risih dengan sikap berlebihan ibunya sejak dulu. Ia tak pernah diizinkan untuk belajar seki, sepatu roda, sepeda, dan otopet. Ia tak pernah memiliki pengalaman itu akibat sikap protektif ibunya. Kini ia akan mulai melakukan hal tersebut demi bisa mengajari Gong Wu. Dahi yang melihatnya tampak terharu dengan sikap perhatian Sochul untuk putra mereka. Sekretarisnya menyampaikan kepada HN jika ia mencurigai Yun Wu yang sering memanggil nama Yong Sook saat di atap gedung. Lalu di scene lain terlihat Bong Joon sedang menemui dua wartawan. Kini kita mengetahui jika wartawan yang sering membutuhi Yun Wu adalah perintah dari ayah mertuanya. Mereka melaporkan jika selama mengawasi Yun Wu mereka tak menemukan hal yang berarti. Yun Wu hanya sering pergi ke tempat bisbol dan rumah makan nenek. Mereka menunjukkan beberapa sikap Yun Wu yang aneh. Wartawan itu mempergoki Yun Wu yang sedang berteriak, menangis, bahkan menyanyi. Ayahnya kemudian menyampaikan itu kepada HN. Ia tak menemukan Yun Wu berselingkuh atau melakukan hal mencurigakan. HN ragu ia yakin jika Yun Wu tahu terkait ia sedang diselidiki oleh ayahnya. Oleh karena itu ia berpura-pura bersikap normal saat menjalani aktivitas. Di samping itu tim audit tak menemukan kejangkalan apapun atas penyelidikannya kepada Yun Wu. Namun sekretarisnya menemukan hal aneh. Yun Wu selalu menghabiskan 300 ribu won di sebuah toko bunga. Hari ini bahkan ia memberikan bunga untuk dikirim kepada Kim In Chi. Setelah dicek ke rumah Kim In Chi, HN mengetahui jika Yun Wu memberikan karangan bunga dan sejumlah uang tersebut untuk ucapan duka atas kepergian orang tua Kim In Chi. Mewakili dirinya. HN mengingat jika Kim In Chi adalah seorang pelayan yang sempat ia tolong di tempoh lalu. Dalam hati kecilnya, HN mengerti jika semua kecurigaannya hanya sebatas kesalahpahaman. Saat HN berpapasan dengan Yun Wu, ia menegaskan untuk berhenti berpura-pura karena ia merasa jijik atas tingkahnya. Bahkan jika ia kehilangan ingatan, ia tak akan pernah melupakan perbuatannya yang telah berhianat. HN tak akan pernah memaafkannya, ia akan membencinya sampai mati. Yang hanya perlu Yun Wu lakukan adalah diam dan pergi saat HN menyuruhnya. Akhir-akhir ini, HN sering pergi menemui An Song. Mereka kembali mendiskusikan terkait pengembangan proyek Hershina. HN tahu jika ia berhutang balas budi kepada An Song. Ia menanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Jika ia ingin meminta bantuan, HN akan berusaha melakukannya. An Song lantas menjawab jika ia ingin HN dan Yun Wu segera bercerai. Namun HN tampak ragu dan menganggap permintaan itu sudah melewati batas. Saat HN akan pulang, penyakitnya kembali kambuh. Ia kehilangan obat di tasnya ketika HN akan meminumnya. Obat itu ternyata diam-diam telah diambil oleh An Song. Yun Wu menerima informasi dari Yang Ki saat An Song tinggal di Pantai Asuhan. Tak berselang lama, ia diadopsi keluarga Korea ketika berusia 12 tahun dan dibawa ke Amerika. Keluarga yang mengadopsinya adalah orang yang cukup terkenal. Mereka bahkan mengirimnya ke sekolah swasta yang paling mahal. Satu fakta yang aneh, sebenarnya orang tua angkatnya bukan berasal dari keluarga kaya. Mereka diketahui telah meninggal dalam insiden kecelakaan misterius. An Song adalah anak kandung dari Sehee, namun hubungan mereka tampak harmonis. Selama 20 tahun, Sehee tampak telah dipercayai sebagai asisten keluarga Queen. Ia memang tak pernah diperlakukan dengan adil oleh anggota keluarga Queen. Namun ia yakin karena tak lama lagi mereka akan menguasai seluruh aset bahkan perusahaan Queen. Sehee mengajukan diri kepada ketua Hong, jika ia rela menggantikannya di penjara saat ketua ditangkap oleh kejaksaan. Semua kejahatan terkait penggalapan dananya akan ditimpakan seluruh kesalahannya kepada Sehee. Dari pernyataan ini entah apa motif Sehee dan An Song selanjutnya. Yun Woo melihat Haen sedang memberikan makan seekor kucing di tengah derasnya hujan. Ia dengan manis memakaikan jaket di tubuh Haen. Haen menceritakan kondisinya yang sering tidak stabil akhir-akhir ini. Yun Woo terkejut dengan perubahan sikap Haen. Ia sepertinya telah kehilangan beberapa ingatan. Melihat Yun Woo yang tampak menangis dan cemas akan kondisinya, Haen dengan manis memeluknya. Ia bahkan dengan romantis mengatakan jika ia sangat mencintai Yun Woo. Dalam sebuah epilog, diketahui jika Yong Sook yang tempoh lalu dipanggil Yun Woo ketika di atap bukanlah seorang wanita. Tapi ia adalah seekor rakun yang diceritakan oleh Haen bersembunyi di area tersebut. Haen merasa Yun Woo sangat bodoh karena mempercayai hal konyol itu. Nah, sekian dulu untuk episode tujuhnya ya, Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kudo Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.